Bismillahirrahmanirrahim sahabat M.K. Travel Saya akan mempraktekan bagaimana bertayamum Tayamum bisa kita lakukan dalam tiga kondisi Satu ketika sakit dan tidak boleh terkena air Yang kedua dalam keadaan perjalanan jauh Atau ketika tidak menemukan air Sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat 6 dan surat Anissa ayat 43 Saya praktekan yang pertama Sebagaimana hadis yang diterima dari Ambar bin Yasir Yang diterima oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah memerintahkan ketika Ambar bin Yasir Akan mandi Jadi tayamum itu bisa juga pengganti mandi ataupun nudu Dan tidak menemukan air Maka Rasulullah menganjurkan untuk Fadribu with Turab Pukulkan kepada Turab atau Sa'i dan Tayiban Bagian bumi yang paling atas Bisa nempel di kursi, di dingding, di kaca Kalau di pesawat bisa juga di kursi pesawat Atau di mana saja Itu bisa kita tepuk Saya contoh misalkan tepuk kursi ini Saya tepuk Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari boleh ditiup dulu Karena debu ini tidak nadib tapi tohur Bukan membersihkan tapi mensucikan Jadi boleh ditiup dulu Kemudian mengusap muka Jadi seluruh muka Aman lagi kalau pakai peti model saya ini Boleh dibuka kemudian diusap Sehingga muka ini terusap dengan merata Lalu sampai pergelangan arusgu Jadi tangan kanan dengan tangan kiri seperti ini Diusap bagian belakang Lalu bagian depan Lalu tangan kiri oleh tangan kanan Bagian belakang Lalu bagian depan Selesai Cara bertahamum Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Yang kedua Bisa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Mengusap muka dan tangan dengan dua kali tepukan Jadi tepukan pertama Mengusap muka Kemudian menepuk lagi Mengusap tangan sampai sikut Kalau sampai sikut berarti harus dibuka Seperti ini Maka bagian belakang dulu Atau bagian luar Lalu bagian dalam Demikian pun bagian kiri Kalau kita memakai jam tangan seperti ini Dibuka dulu Lalu tangannya juga Bisa digulung Kemudian bagian luar Tangan kiri oleh tangan kanan Dan bagian dalam seperti ini Begitu cara bertahamum Boleh juga dalam hadis tersebut Ditukar Jadi tidak ada tertib dalam temu Boleh tangan dulu kemudian muka Atau boleh muka dulu kemudian tangan Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh